Umumnya, pasti kita sudah mengetahui bahwa dalam melakukan respirasi, kita memerlukan oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Kemudian, setelah melihat video-video mengenai respirasi, kita jadi tahu bahwa oksigen diperlukan untuk metabolisme makanan yang kita makan menjadi ATP. Ya oke, ini energi yang dapat memotori berbagai fungsi seluler atau memungkinkan kita untuk melakukan semua aktivitas seperti bergerak, bernafas, atau berpikir sekalipun ya. Oke, melalui proses respirasi kita memecah gula atau karbohidrat yang kita makan serta melepaskan karbon dioksida. Dalam video ini, saya ingin mengambil langkah besar ke belakang dan berpikir tentang bagaimana sebenarnya kita mendapatkan oksigen ke dalam tubuh. Dan bagaimana kita melepaskannya kembali ke atmosfer atau dengan kata lain bagaimana kita berfungsi sebagai ventilasi bagi tubuh kita sendiri tentunya. Kemudian, oke, ventilasi. Bagaimana kita dapat memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan bagaimana kita melepaskan karbon dioksida keluar tubuh. Pasti saat menonton video ini, Anda juga, ya ada yang sedang bernafas, baik ini mulai dari hidung atau mulut. Saya merupakan penderita sinus, jadi seringkali bernafas menggunakan mulut dan saya selalu tidur dengan mulut terbuka. Namun, normalnya bernafas dimulai dari hidung maupun mulut. Oke, disini saya menggambar seseorang dengan hidung dan mulut yang terbuka, oke. Sehingga ia berdapat bernafas, kemudian ditambahkan gambar mata tentunya. Supaya Anda tahu ya ini wajah seseorang ya. Oke, ini matanya. Nah, jadi inilah seseorang atau subjek tes yang dapat digunakan sebagai diagram. Kemudian mari kita tambahkan telinga, oke. Dan mungkin sedikit rambut atau kumis. Oke. Oke, semua hal itu tidak berhubungan dengan topik ini. Namun, ya sebut saja ini adalah subjek yang menunjukkan bagaimana kita dapat menghirup udara dan mengambil udara masuk ke dalam tubuh dan bagaimana kita mengeluarkannya kembali. Oke, jadi mari kita lihat apa yang ada dalam tubuh pria ini ya. Mungkin saya akan menggambar bagian luarnya dulu. Sebentar, saya berikan fondasi badannya. Kita lihat seberapa bagi saya dapat melakukannya ya. Dan oke, ini bagian kepala luar dari pria ini. Kemudian ini adalah pundaknya. Oke, anggap saja ini pundak. Nah, oke. Ini adalah pria yang akan kita jadikan objek ya. Nah, jadi di dalam mulut kita terdapat rongga oral atau oral cavity ya. Yang merupakan ruang yang dibuat oleh mulut kita. Kemudian saya akan menggambar lidah. Oke, saya coba gambar lidah. Ya, anggap saja ini lidah. Nah, kemudian ya kita tetap menyelesaikan ruang ya di dalam mulut sebagai oral cavity ini. Oke, ini oral cavity. Yang berarti semacam rongga atau lubang atau bukaan. Oke, kemudian juga terdapat nostril dan mereka membuka menjadi nasal cavity. Oke, ini untuk oral cavity. Dan ada nostril. Ya, nostril untuk menunjukkan di sini ada nasal cavity atau rongga hidung ya. Nah, oke, sebentar. Saya selesaikan gambar ini dulu. Jadi, intinya nanti, nantinya oral cavity dan nasal cavity akan berhubungan di belakang mulut ya. Nah, oke. Sambungan ini disebut dengan faring. Oke, saat udara masuk melalui hidung, banyak yang mengatakan bahwa bernafas melalui hidung adalah cara bernafas yang lebih baik. Karena udara dapat tersaring dengan bantuan rambut hidung dan akan dibuat hangat. Kemudian, udara akan masuk melalui nasal cavity atau oral cavity. Yang selanjutnya akan menuju faring. Oke. Menuju faring. Yang faring tersebut terbagi menjadi dua saluran. Yakni saluran untuk nafas dan satu lagi untuk makan. Dan di belakangnya terdapat esofagus. Oke, di belakang faring akan ada esofagus. Dan di bagian depan. Oke, dengan menggunakan... Sebentar, sebentar. Di sini akan ada esofagus. Dan di bagian depan. Oke. Saya bikin pecah bangun di sini. Sebentar, lebih baik saya ganti warna. Nah, kemudian di sini. Oke. Nah, ini adalah esofagus. Sebentar, sebentar. Nah, saya ganti warna. Ini adalah esofagus. Oke. Untuk bagian depan dan dengan menggunakan warna ngening. Ya, saya akan membuat garis pemisah di sana dengan warna kuning dan warna hijau sebagai gambaran udara ya. Oke. Di bagian depannya adalah laring. Oke. Dan ini adalah laring. Oke. Laring itu adalah saluran untuk udara dan esofagus adalah saluran untuk makanan. Jadi, ini adalah... Di sini merupakan tempat di mana kita menginginkan makanan kita untuk turun ke bawah, ekne esofagus. Namun, fokus dari video ini adalah ventilasi kita terhadap udara. Jadi, saya tetap fokus terhadap udara ya di sini di mana udara akan masuk melalui laring. Oke. Laring juga merupakan sumber suara kita. Jadi, sumber pita suara. Jadi, saat Anda mendengar saya berbicara sekarang ini, ada sesuatu kecil yang ada di laring ini, oke. Yang bergetar dengan frekuensi yang benar sehingga saya dapat mengatur pembentukan suara dengan mulut saya. Untuk membuat video ini, Anda juga memiliki voice box. Namun, kita tidak akan fokus di situ ya. Kenapa dikatakan voice box? Karena strukturnya terlihat seperti kotak suara. Oke. Nah. Setelah melewati laring ini, udara akan menuju trachea, yakni secara esensial merupakan saluran untuk udara. Sedangkan, esofagus merupakan saluran untuk makanan. Trachea sebenarnya tersusun dari struktur yang rigid dan memiliki rawan yang mengelilinginya. Oke. Merupakan hal yang masuk akal bahwa di sana terdapat struktur rawan ya. Oke. Anda tidak akan membayangkan kan jika kita membungkuk, kita tidak dapat mendapatkan banyak air masuk ataupun udara masuk ke dalam saluran tersebut. Ya. Jadi, kita tidak mau saluran ini melipat. Jadi, saluran ini harus dibangun oleh struktur yang rigid sehingga terdapat rawan yang mengelilinginya. Oke. Kemudian, trachea ini akan terbagi menjadi dua saluran dan Anda pasti tahu ke mana arah saluran ini. Oke. Saya tidak akan menggambar secara detail ya. Saya hanya ingin Anda mendapatkan idenya. Oke. Dua saluran tersebut merupakan bronki atau bentuk tunggalnya disebut bronkos. Oke. Bronki juga memiliki rawan sehingga strukturnya rigid. Namun, bronki akan bercabang-cabang. Oke. Ini adalah bronki. Nah. Kemudian, dari bronki ini, bronki bercabang-cabang, bentuk saluran yang lebih kecil. Dan pada suatu titik tertentu akan berhenti memiliki struktur rawan. Sehingga tidak lagi rigid dan tetap bentuk cabang. Jadi, di sini saya akan menggambarnya berupa garis karena pada titik tertentu percabangan tersebut menjadi sangat tipis. Oke. Nah, percabangan akan terus dibuat sehingga udara akan tersebar di setiap cabang dan bergerak... ...dan bergerak ke arah yang berbeda-beda. Saat bronki tidak memiliki rawan yang mengelilinginya dan bukan lagi merupakan struktur yang rigid, saluran tersebut dinamakan bronkiolus. Oke. Jadi, ini dinamakan dengan bronkiolus. Oke. Dan ini bronkiolus. Tidak ada sesuatu yang khusus ya dari bronkiolus. Hanya sebuah pipa yang semakin tipis dan tipis. Ya, kita akan menandai bagian saluran yang berbeda. Namun, idenya adalah mari mengambil udara dari mulut atau hidung. Dan udara tersebut akan terus dibagi dan dibagi menjadi dua arah yang berbeda. Yang akan membuahnya ke dua paru-paru-paru kita. Oke, saya menyebutkan paru-paru tiga kali. Paru-paru. Nah, mari kita gambar paru-paru. Dari pria ini, bronki akan bercabang menuju paru-paru. Sedangkan bronkiolus bercabang di dalam paru-paru. Dan akan semakin menjadi kecil-kecil dan tipis. Dan akan berujung pada kantung udara yang berukuran kecil yang terdapat di ujung setiap bronkiolus. Kantung udara tersebut sangatlah kecil dan super-super kecil. Kita akan membahas ini selanjutnya dalam hitungan detik ya. Jadi, kantung udara tersebut yang sangat kecil ini disebut dengan alveoli. Oke, saya menggunakan istilah yang sulit ya. Oke, ini kantung-kantung ini disebut dengan alveoli. Nah, intinya, oke ini alveoli. Saya tulis dulu. Nah. Kemudian, Ya, inti-idenya itu sangat simpel. Dimana terdapat udara yang masuk melalui saluran. Saluran bercabang, semakin menipis, dan berakhir di kantung udara yang sangat kecil. Lalu, bagaimana caranya mendapatkan oksigen ke dalam sistem metabolisme kita? Kuncinya adalah, kantung udara tersebut sangatlah kecil. Dan memiliki dinding yang sangat tipis. Atau membran yang sangat tipis. Jika gambarnya diperbesar ya. Oke, saya memberikan ide pada Anda bahwa alveoli adalah benda yang super duper kecil. Saya akan menggambarkannya lebih besar di sini, oke. Sebentar, saya gambar modelnya dulu. Sebentar, saya bingung dimana saya menggambarnya. Oke. Ya, anggap saja ini alveoli ya. Nah, oke. Ini ada saluran yang bercabangnya tadi. Nah, oke. Kemudian, alveoli yang banyak ini. Ya, setiap alveoli hanya memiliki diameter sekitar 200 sampai 300 mikro. Oke. Jadi, jarak yang digambar dengan warna kuning menunjukkan bahwa ukurannya 200 sampai 300 mikron ya. Mikron merupakan sepersejuta dari meter. Jadi, ukurannya merupakan 1 per 5 milimeter. Jika saya gambarkan di layar ini, mungkin milimeter hanya sebesar ini. Ya, sekecil ini. Ya, kemudian... Kemudian, dengan ukuran sel yang pada manusia, sel pada manusia umumnya berukuran 10 mikron ya. Kemudian, jadi ukuran alveoli sekitar 20 sampai 30 kali ukuran sel pada umumnya. Ya, alveoli memiliki membran yang sangat-sangat tipis jika Anda melihatnya sebagai balon. Jadi, kalau Anda melihatnya sebagai balon, balon tersebut merupakan balon yang sangat tipis. Dan alveoli terhubung dengan aliran darah atau dapat dibayangkan bahwa sistem sirkulasi darah kita lewat tepat di sebelah alveoli. Jadi, Anda memiliki pembuluh darah yang datang dari jantung dan aliran darah yang di dalamnya ingin mendapatkan oksigen. Umumnya, pembuluh darah tidak memiliki oksigen dan saya akan menjelaskan ini dengan penjelasan lebih detail saat saya membuat video mengenai jantung dan sistem sirkulasi. Jadi, intinya darah yang miskin oksigen di pembuluh darah memiliki warna yang lebih gelap dan lebih keungguan ya. Sebentar. Jadi, kalau dari gambar ini, oke. Jadi, kemudian, oke. Sebentar, saya harus menggambar pembuluh darahnya dulu ya. Jadi, anggaplah, sebentar. Hmm, saya bingung-bingung. Oke, bagaimana kalau saya coba gambar begini saja. Oke, yang biru ini adalah pembuluh darah. Di mana pembuluh darah ini, darah tadi, vena yang memiliki miskin oksigen ya. Jadi, warnanya lebih gelap atau keungguan. Oke, jadi saya gambar dengan warna biru. Ini merupakan pembuluh darah yang datang dari jantung. Maaf, tadi maksud saya arteri ini. Kemudian, saya akan menuliskan kembali, oke. Saya harus menuliskan kalau arteri adalah yang Arteri itu adalah seluruh yang berasal dari jantung. Oke, itu adalah definisi untuk arteri. Nah, kemudian, saya akan menuliskannya kembali dan mereview lagi ya saat kita menemukannya di jantung. Jadi, arteri merupakan pembuluh darah dari jantung dan mungkin Anda sudah mendengar sebelumnya. Sedangkan, pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali lagi ke jantung adalah pembuluh vena. Oke. Konsep ini penting ya untuk selalu diingat karena selanjutnya Anda akan melihat arteri tidak selalu membawa oksigen atau membawa darah yang miskin oksigen. Dan vena tidak selalu satu arah. Nanti akan dijelaskan lebih detail saat kita belajar mengenai jantung dan sistem sirkulasi. Namun, tetap diingat bahwa arteri selalu pergi dari jantung dan vena selalu menuju jantung. Itu adalah hal yang sudah pasti. Jadi, di sini terdapat arteri yang keluar dari jantung menuju paru-paru menuju alveoli. Oke. Nah, kemudian setelah menuju alveoli, karena ia menginginkan darah yang dibawahnya untuk diberi oksigen. Selanjutnya, yang akan terjadi adalah udara atau oksigen mengalir melalui bronchiolus dan bersirukulasi di dalam alveoli. Mengisi alveoli dengan oksigen dan selama oksigen memenuhi alveoli? Oke, molekul kecil oksigen melewati membran alveoli dan secara esensial tersarap ke dalam darah. Oke. Nah, kemudian penjelasan mekanisme yang lebih detailnya akan dijelaskan saat kita berbicara mengenai hemoglobin ya. Dan sel darah merah tentunya. Namun, Anda harus menyadari bahwa di sana terdapat baik sekali pembuluh kapiler. Ya, pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang sangat-sangat kecil. Yang dapat memungkinkan molekul udara untuk lewat. Biasanya, oksigen dan karbon dioksida yang lewat di antaranya ini, oke, banyak terdapat pembuluh kapiler di sana yang dapat memungkinkan terjenisnya pertukaran gas. Jadi, ini merupakan pembuluh yang berasal dari jantung. Oke, ini hanya berupa saluran. Nah, saat darah dalam pembuluh tersebut mendapat oksigen, jadi darah akan menuju kembali ke jantung dengan saluran warna merah ini. Oke, jadi ini adalah saluran ini adalah bagian dari sistem sirkulasi kita ya. Jadi, ada kata spesial loh sebetulnya untuk menyebut vena ini, yang merah ini, oke, dan menyebut juga arteri yang berwarna biru ini. Jadi, intinya dia arteri karena berasal dari jantung dan berubah menjadi vena karena menuju ke arah jantung lagi. Oke, kata spesial untuk menyebut arteri dan vena ini adalah pulmonari atau pulmonaris. Ya, pulmonari, arteri, dan yang venanya adalah pulmonari vein atau vena pulmonari. Oke, jadi darah pergi dari jantung menuju paru-paru, menuju alveoli, dan melalui arteri pulmonalis. Sedangkan darah yang kembali lagi menuju jantung dibawa oleh pembuluh vena pulmonalis. Lalu, apakah arti dari pulmonalis? Ya, pulmo berasal dari bahasa latin untuk paru-paru. Jadi, arteri pulmonalis artinya merupakan arteri menuju paru-paru. Dan vena pulmonalis sendiri, vena pulmonalis merupakan vena dari paru-paru. Jadi, jika orang-orang berbicara mengenai pulmonari atau pulmonalis, maka mereka sedang membicarakan tentang paru-paru atau sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana jika kita bernafas ya. Jadi, kata-kata tersebut sangat baik untuk diketahui. Jadi, oksigen yang anda hirup masuk melalui hidung dan mulut, kemudian dilanjutkan ke faring, dan udara tersebut memenuhi perut kita. Dan kita dapat memenuhi perut. Memenuhi perut. Nah, udara tersebut memenuhi perut kita. Dan kita dapat memenuhi perut seperti layaknya balon. Namun, itu tidak membantu kita untuk mendapatkan oksigen ke dalam aliran darah kita. Melainkan, oksigen yang kita hirup akan melalui laring, masuk menuju trachea, kemudian menuju bronchi, dan bronchiolus. Kemudian, berakhir di alveoli. Dan dapat diserap dengan mudah ke dalam arteri. Tapi, selanjutnya kita akan menuju ke belakang dan darah teroksigenisasi. Kemudian, sel darah merah menjadi merah saat hemoglobin menjadi sangat merah atau scarlet. Menjadi scarlet atau saat sudah mengikat oksigen. Namun, di saat yang sama, ini bukan hanya saja mengenai penyerapan oksigen di arteri atau di hemoglobin. Melainkan, ini juga mengenai pelepasan karbon dioksida. Jadi, arteri yang berwarna biru yang datang ke paru-paru akan sekalian melepaskan karbon dioksida ke alveoli. Dan karbon dioksida tersebut akan dilepaskan saat kita menghempuskan nafas. Jadi, kita mendapatkan oksigen yang masuk. Sebenarnya, banyak molekul gas yang masuk, tapi hanya oksigen saja yang diserap, alveoli. Dan saat kita menghempuskan nafas, kita akan mengeluarkan karbon dioksida yang tadinya berada di dalam air kita. Nah, akan terserap ke alveoli dan didorong keluar dari tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana karbon dioksida dapat keluar. Oke, dapat didorong keluar. Sebenarnya, saat udara menunjuk keluar, udara dapat mengedarkan pita suara dan memungkinkan kita untuk berbicara. Namun, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh di sini. Oke. Jadi, hal terakhir yang perlu dipikirkan dari semua yang berhubungan dengan sistem pulmonari atau mengenai paru-paru kita adalah bagaimana paru-paru dapat memaksa udara masuk ke dalam tubuh dan memaksanya keluar tubuh. Dan bagaimana itu bisa terjadi adalah semacam, ya Anda dapat membayangkan ya, seperti pompa atau balon. Di mana kita memiliki lapisan yang besar dari otot polos yang terletak tepat di bawah paru-paru dan disebut dengan diafragma. Atau istilahnya toraik diafragma. Nah, saat otot tersebut relaksasi, ia memiliki bentuk semacam busur panah. Oke, sehingga paru-paru dapat terhimpit atau terdorong sehingga volumenya mengecil. Namun, saat saya sedang menarik nafas, yang terjadi adalah otot diafragma akan berkontraksi dan akan memendek ya. Namun, yang paling penting adalah dengan berkontraksinya otot tersebut akan membuka rongga yang lebih besar. Sehingga paru-paru saya dapat memenuhi rongga tersebut. Ya, hal ini persis seperti meniup balon agar berukuran lebih besar dan membuat rongga di dalamnya menjadi semakin besar pula. Nah, saat kita membuat volume sesuatu menjadi lebih besar, jadi paru-paru menjadi lebih besar saat diafragma berkontraksi. Maka akan tercipta rongga yang lebih besar dan saat volume sesuatu menjadi lebih besar, maka tekanan di dalamnya akan menurun. Oke, tekanan udara ya. Jika Anda teringat pada pelajaran fisika, tekanan di kali volume adalah konstan. Jadi, saat kita menarik nafas, otak kita menyuruh otot diafragma untuk berkontraksi sehingga kita memiliki rongga yang lebih besar di sekitar paru-paru. Nah, selanjutnya, paru-paru memenuhi rongga tersebut dan tekanan udara pada paru-paru lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara di luar. Atau dapat Anda anggap sebagai tekanan negatif ya. Udara akan selalu mengalir dari tempat dengan tekanan yang... Sebentar, ada yang tahu? Ya, jadi udara dari tempat dengan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, sehingga udara akan mengalir menuju paru-paru dan dalam udara tersebut terdapat oksigen yang nantinya akan menuju alveoli. Oke. Nah, ini adalah... Saya tulis dulu. Ini akan... Oke. Nah, saat kita berhenti untuk membuat diafragma berkontraksi, diafragma kembali ke posisi busur panah. Nah, ia berkontraksi melawan paru-paru dan membuat udara keluar dan udara tersebut akan lebih baik mengandung karbon dioksida. Jadi, intinya ketika udara masuk menuju paru-paru dalam udara tersebut, terdapat oksigen yang nantinya akan menuju alveoli. Oke, kemudian arteri dan selanjutnya menuju pembuluh vena saat oksigen sudah berikatan dengan hemoglobin. Ya, yang akan ditulangkan berikutnya, ya. Nah, intinya adalah tadi masalah kontraksi dan relaksasi diafragma tadi. Nah, kemudian bila kita melihat... Bila kita melihat paru-paru, organ tersebut merupakan organ yang tidak perlu... Bukan tidak perlu, tidak terlalu besar ya ukurannya, namun bagaimana caranya saya mendapatkan oksigen yang cukup? Nah, kuncinya adalah karena adanya proses percabangan dan adanya alveoli, permukaan dalam paru-paru sebenarnya jauh lebih besar dari bayangan Anda. Area permukaan internal dari alveoli atau total dari permukaan ya, di mana oksigen dapat diserap masuk atau karbon dioksida dapat diserap keluar dari darah ya. Sebenarnya seluas kurang lebih adalah 75 meter kubik. Oke, 75 meter kubik. Dapat Anda bayangkan bahwa luas tersebut seperti lapangan dan hampir seluas 27 kaki kuadrat. Oke, 75 meter kubik. Square meter, oke. Nah, luasnya itu hampir seluas tadi, 27 kaki kubik. Oke. Nah, luas tersebut seukuran halaman belakang dan seluas itulah permukaan yang dapat menyerap udara di dalam paru-paru Anda. Dan semuanya terlipat rapi ya, di dalam paru-paru. Oke. Dan paru-paru itu sebenarnya relatif kecil, itulah yang memberikan kita area permukaan yang cukup luas. Nah, area permukaan yang cukup luas ini digunakan untuk menyerap cukup udara, yang kemudian akan cukup oksigen. Dan untuk menembus membran alveoli menuju sistem sirkulasi darah dan cukup karbon dioksida untuk kembali masuk ke dalam paru-paru untuk dikeluarkan. Nah, kemudian dengan memperkirakan ada beberapa alveoli yang kita punya, yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa alveoli merupakan kantung udara yang sangat kecil. Dan memiliki sekitar 300 juta alveoli ya, di setiap paru-paru. Dan di dalam satu paru-paru terdapat 300 juta alveoli. Nah, semoga jumlah tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang keluar dari sana. Nah, pada video berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail mengenai sistem sirkulasi dan bagaimana kita mendapatkan oksigen dari paru-paru menuju seluruh tubuh dan bagaimana kita mendapatkan karbon dioksida.